Dalam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus adalah satu sukacita dan kebahagiaan bagi kami untuk bertemu Anda sekalian di dalam acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ketujuh dengan judul Hukum Taurat dan Kasih Karunia. Bersama dengan saya, Pendeta Jerry Jacobs, ada Pendeta Felix Gosal, Pendeta Edward Taliwongso, dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, mari kita mengundang kuasa Tuhan melalui doa. Baiklah, saudara-saudaraku, mari kita tunuh kepala dan kita berdoa bersama sebelum kita membahas firman Tuhan. Terpuji langkau Bapak Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, oleh karena kasih sayangmu, kemurahanmu. Sehingga pada saat ini, sekali lagi kami boleh memulaikan diskusi pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Kami sangat membutuhkan tuntunan kuasa roh suci yang akan menolong menyanggupkan kami, agar kiranya kami dapat menghasilkan buah-buah pikiran yang boleh membawa manfaat rohani, baik bagi kami maupun juga bagi para pemirsa yang akan menyaksikan siaran ini. Terima kasih untuk janji penyertaanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pada pelajaran yang ketujuh ini, penulis sekolah sahabat memberikan kita ayat tema yang terdapat di dalam Galatia fasal 2, ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, Dan sebelum kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang pengertian di dalam ayat tema ini, mari kita habiskan sedikit waktu untuk melihat latar belakang, khususnya fasal yang kedua dari kitab Galatia ini. Nah, Galatia ini atau surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Galatia ini, pada dasarnya ditujukan kepada lebih dari satu jemaat, kepada multiple churches yang ada di wilayah Galatia. Dan orang-orang yang ada di Galatia ini adalah orang-orang yang mix, mereka dalam orang-orang yang berdomisili di bagian utara dari Asia kecil itu. Dan pada umumnya, jemaat-jemaat di wilayah ini memiliki masalah, yaitu kehadiran orang-orang yang disebut dengan judaizer. Nah, apa ini orang-orang judaizer? Orang-orang judaizer ini adalah orang-orang yang mengajarkan atau menitikberatkan pemahaman-pemahaman tentang hukum Musa. Dan mereka mengajarkan bahwa orang Kristen yang bukan atau non-Yahudi juga harus memelihara peraturan-peraturan Musa, khususnya yang berhubungan dengan sunat ini. Dan peristiwa-peristiwa yang dicatatkan di dalam kitab Galatia ini, kalau kita baca cross-check juga dengan apa yang dituliskan di dalam kitab kisah para rasul, ini semua sementara dalam konteks menjelang konsili Yerusalem, yaitu mereka membahas tema yang sama, yaitu bagaimana memahami tentang sunat ini. Dan kalau kita lihat, tema utama yang diangkat oleh Rasul Paulus di dalam surat ke orang-orang yang ada di Galatia ini, adalah untuk mengajarkan mereka bahwa keselamatan hanya didapatkan melalui kasih kerunia Tuhan, melalui iman kepada Yesus. Itu kita bisa lihat sangat kental di dalam Galatia fasal 2 ayat 16, hanya oleh iman, hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kemudian tema utama yang lain yang ditekankan di dalam kitab Galatia ini, adalah pembenaran oleh iman. Dan ini sangat bertentangan dengan konsep legalism, yang saat itu sementara dipraktekan oleh Kamiang Hudi, yang menekankan tentang pentingnya penerutan hukum. Kemudian, surat ini juga meninggikan pekerjaan Yesus untuk keselamatan manusia, di mana menentang ide bahwa manusia dapat dibenarkan karena perbuatannya sendiri. Kita bisa lihat juga masih dalam ayat yang sama, ayat 16, tidak ada seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kemudian, Paulus mendekankan bahwa pemberian Allah yaitu keselamatan ini adalah pemberian yang cuma-cuma free. Dan ini sangat bertentangan juga dengan konsep orang-orang yang ada pada saat itu atau judaizer ini yang mereka mengatakan bahwa ada usaha manusia apabila mereka mau mendapatkan keselamatan bagi diri mereka sendiri. Kemudian, Paulus juga mendekankan bahwa orang-orang Kristen yang berusaha mendapatkan keselamatan dengan cara salvation by works, sebenarnya mereka sementara kehilangan kasih karunia Yesus. Dan hal ini kita akan lihat nanti di dalam ayat tema kita, dimana Rasul Paulus mendekankan bahwa aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Saya pikir ini adalah immediate context dari ayat tema kita yang dapat mengantarkan kita lebih dalam lagi dalam pemahaman ayat tema kita. Baik. Di dalam ayat tema kita sekali lagi menekankan frase aku tidak menolak kasih karunia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang dimaksud dengan kasih karunia Allah? Sebab ini seringkali dibicarakan dan muncul di dalam kitab perjanjian baru kasih karunia Allah. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang apa itu kasih karunia Allah maka kita perlu identifikasi dulu siapa aku yang dimaksud di dalam ayat inti kita. Kalau kita melihat kitab Galatia pasal yang pertama ayat 20-24 kita langsung mendapati bahwa kata ganti orang pertama aku yang ditunjukkan di dalam ayat inti jelas menunjuk kepada Rasul Paulus itu sendiri. Sebab ayat yang ke-20 Galatia pasal 1 dia katakan di hadapan Allah ku tegaskan apa yang ku tuliskan kepadamu ini benar aku tidak berdusta kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria Kilikia rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat di sana. Lantas dia katakan mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka dia menceritakan tentang masa lalunya sebagai penganiaya orang Kristen sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi jelas bahwa di dalam frase aku tidak menolak kasih karunia aku ini adalah Rasul Paulus itu sendiri. Nah sekarang mari kita lihat kasih karunia yang sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani karis yang secara sekular bisa diterjemahkan sebagai daya tarik atau pesona kemudian muncul kata Cairo yang boleh diartikan bersuka cita bergembira kebaikan atau rasa syukur ungkapan syukur yang selalu dikaitkan dengan apa yang tertulis di dalam kejadian pasal 6 ayat 8 Nuh mendapat kasih karunia dalam pandangan Allah kata ibraninya Hen dan kata ini di dalam Septuajin muncul 170 kali dengan dihubungkan dengan sebuah tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah itu kasih karunia jadi tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah yang mereka sebut sebuah pertunjukan akan kemurahan ilahi dalam doktrin kekristenan ini merujuk kepada satu perkenaan atau penerimaan ilahi yang tidak seharusnya artinya orang berdosa yang tidak seharusnya diterima oleh Allah sebab menurut Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 kita sudah terpisah oleh karena pelanggaran dan dosa kita tetapi kita diterima yang seharusnya tidak inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam kisah pasal 20 ayat 24 sebagai Injil kasih karunia kita yang tadinya dipisahkan oleh dosa dengan hadirat Allah sekarang boleh dipertemukan kembali melalui penerimaan yang sesungguhnya tidak layak kita kita terima dan pernyataan kasih karunia ilahi ini ditunjukkan melalui kepenuhan Yesus Kristus dimana setiap orang yang percaya kepadanya memiliki jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Allah nah kalau dilihat dari pengertian ini maka bila dikaitkan dengan pengalaman Rasul Paulus ketika dia dipanggil untuk bertobat maka sangat kena sangat tepat sebab di dalam kisah pasal 9 diceritakan oleh Rasul Paulus bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus itu sendiri muncul suara yang bertanya kepadanya mengapa engkau menganiaya aku lantas Rasul Paulus yang waktu itu namanya Saulus menyahut bahwa siapakah engkau Tuhan kemudian jawaban yang secara langsung nyata di telinga atau pendengarannya akulah Yesus yang kau aniaya itu artinya dia telah menganiaya Yesus dia tidak layak sebenarnya untuk mendapatkan pengampunan sebab yang dianiaya adalah Tuhan itu sendiri tetapi Paulus bersaksi dalam 1 Timotius 1 ayat 15 perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa inti dari Injil keselamatan dan di antara mereka akulah yang paling berdosa dia tidak layak menerima keselamatan pengampunan tetapi karena kasih karunia sekarang dia memperolehnya tetapi justru aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal jadi jelas sekali ya bahwa kasih karunia pada intinya adalah pemberian kemurahan Allah yang seharusnya tidak layak diterima oleh orang berdosa di dalam di Apostle halaman 118 dia katakan pada waktu dia mengalami kebutaan yang gelap maka disanalah dia merenung tentang ketidakberdayaannya bahwa satu-satunya pertolongan hanyalah berasal dari Yesus yang telah dianiaya dan kemudian dia datang dengan doa yang tulus pada akhirnya mendapatkan pengampunan itulah sebabnya Nyonya White katakan how sweet the gift of Christ's own forgiveness to Saul jadi dia mendapatkan pengampunan dari Christus dia yang tidak layak nah kalau begitu kita boleh simpulkan bahwa without God's grace tanpa kasih karunia Allah salvation is impossible jadi tidak mungkin itu keselamatan itulah sebabnya kasih karunia itu pasti dan ia melimpah bagi semua orang termasuk saya dan saudara-saudara sekalian di dalam Roma pasal 3 ayat 23 Efesus pasal 2 ayat 48 karena semua orang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah tetapi kasih karunia Allah itu cukup untuk mengampuni mereka yang telah berbuat salah dan telah kehilangan Allah kasih karunia yang kedua dinyatakan hanya melalui Yesus Kristus kita ingat bahwa di dalam khotbah Rasul Petrus dikatakan bahwa kisah 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus Yohanes 1 ayat 16 dan 17 karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus sekali lagi kasih karunia dinyatakan hanya oleh Yesus Kristus selamat itu karena kasih karunia poin yang ketiga bukan karena perbuatan atau jasa kita itu jelas Efesus pasal yang kedua ayat 8-10 karena kasih karunial kamu telah diselamatkan itu bukan hasil usahamu tetapi itu pemberian Allah dan kita harus menghargai pemberian Allah itu dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulan zaman jadi ternyata kasih karunia itu tidak hanya dibicarakan menjadi tema di dalam perjanjian baru tetapi sudah sejak awal ketika tahun itu dihitung jadi sudah ada sebelumnya yang keempat poin yang keempat kasih karunia memberi pengampunan dan membawa perubahan titus pasal yang kedua ayat 11-14 karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan keinginan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus jadi sekali lagi kasih karunia itu memberi pengampunan dan membawa perubahan saya teringat betul ketika saya ambil satu kelas di Unklab maka pendeta Amelius Tommy Mambuk mengatakan bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima tetapi diberikan kepada kita oleh karena jasa Kristus dan ini ada hubungannya dengan mercy atau kemurahan bahwa kemurahan itu adalah sesuatu yang layak kita terima tetapi karena pengampunan kita tidak terima kita tidak layak menerima hidup kekal tapi diberikan kepada kita kita layak menerima kebinasaan tetapi tidak diberikan kepada kita karena pengampunan dari Tuhan itulah sebabnya contoh-contoh di dalam Alkitab sangat jelas bahwa Tuhan memberikan kasih karunia menunjukkan kasih karunianya kepada kita melalui Yesus Kristus baik kita lanjut kepada kata yang berikutnya di dalam ayat tema kita Galati 2 ayat 21 kalau tadi kita bahas tentang kasih karunia bagian yang kedua dikatakan sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-siala kematian Kristus perhatikan kata kebenaran kata kebenaran di dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Inggris berbeda dengan kata truth kata kebenaran di sini di dalam bahasa Greka adalah dikayosune atau di dalam bahasa Inggris adalah righteousness apa yang sebenarnya mau ditekankan oleh Rasul Palus di dalam penggunaan kata kebenaran ini Palus sedang menghadapi satu pandangan yang keliru tentang seseorang yang bersalah yang berdosa mendapatkan kebenaran dan keselamatan melalui ketaatan dan penurutan kepada hukum Allah dan ini adalah pandangan yang keliru oleh karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan hanya dapat kita peroleh kebenaran dapat kita peroleh ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita melalui iman kata yang kedua yang juga penting tetapi dalam bahasa Indonesia masih diterjemahkan dengan kata kebenaran atau dibenarkan yaitu kata justification kalau kebenaran adalah keadaan dari manusia yang berdosa tetapi kemudian dinyatakan benar oleh Allah melalui Yesus Kristus maka justification adalah satu proses dimana seorang yang berdosa ketika telah menerima Yesus Kristus melalui iman menerima keselamatan yang dia berikan dengan cuma-cuma itu kasih karunya yang diberikan dengan cuma-cuma itu maka seorang yang tadinya salah itu di justification dibenarkan bahwa keadaan dia sebagai seorang yang bersalah yang berdosa tidak diperhitungkan lagi tetapi sekarang sudah dinyatakan benar oleh Tuhan ya terima kasih pendeta Jacobs sekarang yang jadi pertanyaan adalah pembenaran oleh hukum Taurat versus pembenaran oleh iman mengapa Alkitab mengajarkan justification by faith pembenaran hanya oleh iman saja dan saya mau katakan sebelum ada tiga alasan yang saya mau kemukakan ini adalah sebuah tema yang sebenarnya memisahkan kekristenan dengan agama yang lain agama yang lain selalu mengajarkan bahwa supaya engkau bisa diselamatkan berterima kepada Tuhan atau Dewa atau siapapun itu maka ada beberapa hal yang harus engkau lakukan supaya engkau diterima tetapi kekristenan itu justru sebaliknya dan ini motif ini selalu ada sejak dari awal Alkitab sampai pada akhirnya saya kasih contoh pada waktu orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa maka mereka mencoba membuat baju ya pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan usaha mereka sendiri ya yaitu dengan menggunakan daun-daunan padahal sebenarnya yang ditentukan oleh Tuhan adalah dari bulu dari kulit hewan disini kita lihat bagaimana usaha manusia melawan pemberian Tuhan kalau kita ke kitab yang paling akhir dari Alkitab yaitu kitab Wahyu maka disana juga pertempurannya adalah tentang dua kelompok mereka yang menerima metrai Allah hanya di dahi saja dan mereka yang menerima tanda binatang yaitu dahi dan tangan nah tangan ini selalu melambangkan perbuatan jadi mereka yang diselamatkan adalah mereka yang percaya oleh iman saja kepada Yesus Kristus sementara mereka yang menerima tanda binatang berpikir bahwa mereka boleh menambahkan perbuatan pada iman mereka untuk mencapai keselamatan jadi ini motif yang sangat banyak kita bisa lihat di dalam Alkitab sejak dari kejadian sampai kepada Wahyu nah kita kembali ke pertanyaan ini mengapa Alkitab mengajarkan hanya oleh iman saja dan tidak melalui hukum Taurat ada tiga alasan alasan yang pertama adalah oleh karena hukum Taurat sesungguhnya tidak berdaya kalau kita baca dalam Roma pasal 7 apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus disana Roma pasal 7 mulai dari ayatnya yang ke 21 disana dikatakan demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik yang jahat itu ada padaku sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah ya kita bisa lihat struggle pergumulan dalam dirinya tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku tangan mata aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku lalu dia katakan ayat 24 aku manusia celaka siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan Tuhan kita jadi itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa sebenarnya dia ingin berbuat baik tetapi anggota tubuhnya bergumul dengan hukum yang lain nah kalau kita ke ayat Roma pasal 8 dia katakan begini demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut ayat 3 ini yang inti dari apa yang ingin saya katakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging sayang kita tidak punya cukup waktu untuk membahas tapi intinya adalah ini hukum Taurat bisa memberitahukan kepada saya bahwa mengingini punya orang lain itu adalah dosa tetapi hukum Taurat tidak punya kuasa untuk mengangkat keinginan itu dalam hati saya hukum Taurat bisa memberitahukan bahwa mengambil punya orang mencuri itu salah tetapi untuk bergumul dengan anggota tubuh nature dari sifat kemanusiaan yang suka mengambil apa yang bukan miliknya hukum Taurat tidak berdaya melakukan itu itulah sebabnya anak Allah melalui anak Allah melalui kasih karunia oleh iman maka itu dapat diselesaikan itu alasan yang pertama alasan yang kedua mengapa pembenaran itu hanya oleh iman saja supaya tidak ada orang yang sombong masih ingat perumpamaan Yesus di Lukas Pasal 18 ayatnya yang ke 9 sampai ayatnya yang ke 14 tentang seorang farisi dan pemungut cukai bagaimana mereka berdoa kepada Tuhan dan kita tahu menurut Yesus dalam perumpamaan ini pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan nah sekarang pertanyaannya dasar apa pembenarannya kalau kita lihat maka minimal ada 3 pelajaran dari perumpamaan ini pelajaran yang pertama orang ahli hukum ini mengatakan bahwa dia bukan perampok dia bukan orang lalim dia bukan seperti pemungut cukai tetapi dia sombong nah itu berarti dosa kesombongan sama kejinya dengan dosa-dosa yang yang dia katakan tidak dia lakukan lalu yang kedua dia katakan bahwa dia berpuasa dia taat melakukan berbagai ritual keagamaan tetapi dia ditolak artinya apa kesombongan menghapus semua perbuatan baik itu kebenaran yang kedua kesombongan menghapus semua perbuatan baik lalu kebenaran yang ketiga diantara dua orang ini akhirnya orang yang menengada ke atas dan mengatakan Tuhan saya tidak layak sama sekali perbuatan saya tidak layak justru orang inilah yang dibenarkan dan mengapa Tuhan sangat menentang dosa kesombongan karena inilah dosa yang dilakukan oleh Lucifer di di sorga itulah sebabnya Tuhan menentang orang yang sombong alasan yang ketiga mengapa pembenaran itu hanya oleh iman oleh karena sesungguhnya kita tidak akan pernah memuaskan standar kebenaran Allah kalau kita tidak percaya kita boleh cek khotbah Yesus di atas bukit Yesus mengatakan sebagai contoh mereka percaya bahwa membunuh artinya mengambil nyawa tapi Yesus katakan siapa yang marah kepada saudaranya dia sudah membunuh mereka percaya bahwa bersinah itu artinya kita mengambil istri atau suami orang lain tapi Yesus mengatakan barang siapa yang menginginkan di dalam hatinya dia sudah bersinah jadi dari khotbah di atas bukit disana kita lihat standar yang diharapkan oleh Allah bukan hanya sekedar action bukan hanya sekedar tindakan luar tetapi apa yang ada di dalam hati hukum 10 hukum itu tidak ada masalah seandainya tidak ada hukum yang ke 10 saya tidak bersinah saya tidak mencuri saya tidak membunuh tetapi yang hukum yang ke 10 ini yang menjadi menjadi batu sandungan oleh karena hukum yang ke 10 mengatakan jangan mengingini itu betul-betul menyentuh hal yang paling rahasia dalam hati kita yaitu keinginan yang paling dalam nah itulah sebabnya berdasarkan tiga hal ini mengapa pembenaran itu selalu hanya oleh iman nomor satu karena hukum Taurat memang tidak berdaya untuk mengerjakan kebenaran dalam hidup manusia yang kedua supaya tidak ada orang yang sombong nanti karena dia pikir dia lebih baik dari saudara-saudaranya yang lain dan yang ketiga oleh karena secara manusia kita tidak akan pernah memenuhi standar moral yang Allah harapkan dan hanya oleh iman hanya oleh kebenaran Yesus Kristus yang dapat melayakan kita dan membenarkan kita saya pikir itulah tiga alasan mengapa pembenaran itu hanya oleh iman saja baik terima kasih kita juga perlu melihat apa yang dimaksudkan dengan hukum pada saat Paulus menuliskan tentang hukum itu di dalam Galatia fasal 2 ini nah yang pertama kita akan melihat bahwa sejak kapan hukum itu sudah ada sejak kapan kapan hukum itu sudah ada yang kita mengerti bahwa hukum itu diberikan kepada orang Israel sejak di Sinai tetapi apakah ada hukum yang diberikan kepada manusia ataupun makhluk lainnya sebelum di Sinai nah kalau kita lihat ada beberapa fakta yang pertama dalam Yeskil fasal 28 disitu sangat memberikan kita gambaran atau menjelaskan fakta jika di surga itu ada hukum yang kemudian nantinya dilanggar oleh Lucifer kemudian yang kedua di Taman Eden ada hukum disana yang kemudian nanti dilanggar oleh pasangan yang pertama yaitu Adam dan Hawa cerita Abraham di dalam kejadian fasal 26 disana Tuhan mengaku bahwa Abraham telah memelihara hukum dan ini kita lihat beberapa fakta menjelaskan bahwa hukum itu sudah ada di sepanjang zaman hukum itu dimana Allah ada ada hukum disana entah di dunia yang tidak jatuh dalam dosa maupun dunia yang sudah jatuh dalam dosa hukum itu ada karena hukum itu menjelaskan tentang Allah itu sendiri karakter Allah nah mengapa Tuhan memberikan hukum kepada kita ada empat fakta yang ingin saya bagikan kepada kita pada saat ini kenapa Tuhan memberikan hukum kepada kita fakta yang pertama dalam rumah fasal 7 ayat 13 disana dikatakan supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa jadi itu adalah sebagai cermin untuk melihat apakah kita ini sudah berdosa ataupun belum lalu yang kedua sesuai dengan urayan doktrin dasar Alkitabia disana menjelaskan bahwa prinsip agung hukum Allah dinyatakan dalam 10 hukum kemudian prinsip dan hukum itu mengungkapkan kasih Allah kehendak dan segala maksudnya sehubungan dengan tingkah laku manusia secara serta hubungannya yang mengikat manusia pada segala tingkatan umur jadi sekali lagi hukum itu adalah kasih yang mengikat kita mengikat hubungan manusia dengan Allah kita kemudian di dalam babel kommenteri volume 6 halaman 933 disana dikatakan bahwa objektif dan tujuan hukum adalah menuntun orang kepada Yesus ini paling penting bahwa hukum itu sebenarnya menuntun kita kepada Yesus menuntun orang kepada Yesus dan yang keempat hukum itu adalah pantulan tabiat Allah Masmur fasal 119 mengatakan bahwa hukum itu benar Masmur 119 mengatakan bahwa hukum itu kudus Roma fasal 7 hukum itu kudus benar dan baik dan Roh Rebuat mengatakan di dalam khutbah di atas bukit halaman 124 prinsip hukum ini adalah prinsip surga nah selain 10 hukum yang sudah kita lihat tadi Tuhan juga memberikan hukum-hukum yang lain peraturan-peraturan lain kepada orang Israel yang mengatur kehidupan mereka seperti mengatur kesehatan mereka kebersihan mereka hubungan pernikahan mereka sakit kusta perbudakan dan hasil panit mereka dan ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel agar mereka dapat menjadi bangsa yang kudus bangsa yang adil dan bangsa yang kasih diantara bangsa-bangsa yang lain nah di dalam Matius Fasal 7 ayat 21 disana dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Yohanes 15 ayat 2 mengatakan bahwa inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu jadi disini jelas bahwa perintah juga Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat mengerti Tuhan kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi sehingga kita dapat mengasihi dia dan juga mengasihi sesama kita baik benar sekali bahwa hukum Allah itu haruslah ditaati harus dituruti dan itu dituntut oleh Allah dari kita nah sekarang kita lanjut kepada satu pertanyaan yang penting bahwa kadang orang ingin menurut hukum supaya mendapatkan imbalan yang dijanjikan oleh Tuhan itulah pelajaran yang disinggung di dalam pelajaran sekolah sabat yaitu let of luck bahwa penurutan itu supaya baik keadaanmu lebih lanjut lagi di dalam kitab ulangan memang dituliskan tentang bahwa ketika kita menurut maka ada janji berkat akan berkat melimpah keturunan segala usaha diberkati dan di dalam hal kepemimpinan pun akan dibuat berhasil nah apakah motif kita di dalam menurut hukum itu hanyalah oleh karena ada upah dibaliknya kita perlu lihat lebih lanjut lagi bahwa kita perlu menurut hukum motifnya harus jelas sebab kita jangan sampai terjebak kepada mengharapkan imbalan di dalam menuruti hukum sebagai contoh di dalam matius pasal yang ke-19 diceritakan tentang seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal Yesus katakan turutilah hukum dan dia katakan sudah sejak dari saya masih muda saya sudah saya dari kecil sudah menuruti hukum-hukum itu dan dia jelaskan tetapi ketika disuruh oleh Yesus untuk menjual hartanya dan membagikan kepada orang miskin sangat kecewalan dia dan pergi meninggalkan Yesus apa artinya motif di dalam penurutannya bisa saja salah dinilai oleh Allah nah motif yang paling tinggi sebenarnya yang diinginkan oleh Allah di dalam penurutan kita terhadap hukum-hukumnya adalah kasih itu sendiri bahwa ketika kita menuruti hukumnya dengan landasan kasih maka sudah pasti itu akan mencakup keseluruhan penurutan kita tetapi ada satu buku yang saya baca yang ditulis oleh Bill Bright bukunya namanya judulnya adalah sepuluh langkah dasar kehidupan Kristen dan penurutan dia katakan paling tidak ada tujuh hal penting untuk menjadi motif kita di dalam penurutan yang pertama jangan lupa dia katakan bahwa God commence it jadi Allah memerintahkan penurutan itu jadi Tuhan sendiri memerintahkan penurutan itu Yeremia pasal 7 yang ke-23 dia katakan turutlah kepadaku dan aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku yang kedua motif yang kedua yang seharusnya kita miliki adalah penurutan mendemonstrasikan iman kita jadi tanda bahwa kita beriman kepada Tuhan seperti yang juga dikatakan di dalam kitab Yaakobus pasal 1 adalah penurutan terhadap hukum-hukum Allah tanpa penurutan maka sia-sialah kalau kita mengatakan kita punya iman yang ketiga penurutan itu akan membawa kemuliaan bagi Allah itu sendiri tidak salah kalau dia katakan bahwa di dalam perbuatan baik maka ketika orang melihat mereka akan memuliakan Bapak di di sorga dan perbuatan baik itu juga mencakup penurutan terhadap hukum-hukum Allah yang berikut yang keempat di dalam buku ini katakan bahwa penurutan itu menghasilkan kemenangan Yaakobus pasal 4 ayat yang ke-7 serahkanlah dirimu kepada Allah maka katanya kita bisa melawan si jahat artinya dalam penyerahan ini maksudnya penurutan terhadap hukum-hukum yang diperintahkannya bukan cuma sekedar baik keadaanmu tetapi kita bisa mendapatkan kemenangan melalui penurutan kita terhadap hukum-hukum Allah yang ke-5 penurutan itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan Yesus katakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 jikalau kamu mengasih aku turutilah segala perintahku itulah landasan untuk kita menurut kepada Tuhan karena kita mengasih dia yang ke-6 dia katakan bahwa penurutan itu akan melepaskan diri kita dari kuasa kegelapan dan roh kudus akan melingkupi kita atau menguasai kehidupan kita di dalam penurutan kita mempersiapkan hati kita untuk boleh dikuasai oleh roh kudus dan yang terakhir menurut buku ini katakan bahwa ketika kita menurut kepada Allah maka dia Allah itu menyatakan siapa dirinya kepada kita masmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-104 dia katakan aku beroleh pengertian dari titah-titahmu itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku motif-motif inilah yang seharusnya melandasi penurutan kita kepada Allah bukan hanya sekedar mengharapkan baik keadaan kita itulah sebabnya sebagai penutup ulangan pasal yang ke-10 dia katakan maka sekarang ayat 12 hai orang Israel apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Alamu selain dari takut akan Tuhan Alamu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Alamu dengan segenap hatimu berpegang kepada perintah-perintah jadi sebelum berpegang dia katakan takut beribadah mengasihi itulah yang harusnya menjadi motif dalam penurutan kita amin terima kasih pendeta Widodo nah sekarang ketika kita bertanya pertanyaan tentang iman ya salvation by faith kita diselamatkan oleh iman sekarang kata iman ini memang sekarang ini agak terlalu umum seringkali kalau kita dengar orang mengatakan orang beriman itu artinya orang beragama kita sebagai orang-orang beriman artinya diasosiasikan sebagai orang-orang yang beragama nah di dalam konteks Alkitab teristimewa di dalam kaitannya dengan keselamatan iman seperti apa saving faith iman yang menyelamatkan itu nah saya bisa bagikan disini ada tiga hal tentang kualitas iman atau iman seperti apa yang dapat memberikan jaminan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus yang pertama adalah iman yang kita percaya sebagai medium untuk menerima pekerjaan penyelamatan Allah kalau kita bisa katakan bahwa kasih karunia itu adalah sebuah hadiah pemberian maka iman itu adalah tangan yang menjangkau dan menerima pemberian itu oleh iman kita percaya bahwa pemberian dari Allah itu untuk saya untuk pengampunan dosa saya untuk menebus saya Rasul Paulus punya banyak sekali metafora untuk menggambarkan konsekuensi kalau orang itu punya iman dia katakan orang benar orang percaya dibenarkan karena iman Roma 5 ayat 1 orang benar itu diperdamaikan dengan Allah oleh karena iman 2 Korintus 5 ayat 18 ditebus oleh karena iman Efesus 1 ayat 7 dihidupkan Efesus 2 ayat 5 diadopsi dalam keluarga Allah Roma 8 ayat 15 16 diciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru 2 Korintus 5 ayat 17 lalu kemudian memiliki hak untuk menuju kepada kerajaan sorga Kolose 1 ayat 13 lalu kemudian dimerdekakan oleh iman Galati 5 ayat 1 jadi menurut Rasul Paulus iman itu benar-benar adalah prasyarat medium untuk menerima pekerjaan penyelamatan Allah itu yang pertama yang kedua iman yang menyelamatkan adalah iman yang diekspresikan dengan perbuatan kasih ya Rasul Paulus kembali lagi saya banyak mengutip Rasul Paulus 1 Korintus 13 ayatnya yang kedua dia katakan walaupun saya memiliki iman yang sempurna iman yang dapat memindahkan gunung tetapi kalau saya tidak punya kasih maka itu semua sia-sia dengan kata lain iman yang menyelamatkan adalah iman yang dibuktikan dengan perbuatan kasih kasih kepada siapa yang pertama kasih kepada Allah lewat penurutan tentu saja dan yang kedua adalah kasih kepada sesama manusia jadi iman itu diekspresikan dengan perbuatan kasih lalu yang ketiga iman yang menyelamatkan adalah iman yang bertumbuh kepada kesempurnaan mengapa saya katakan bertumbuh saya mau baca ada beberapa ayat bahwa ternyata iman itu bisa kurang dan bisa penuh ya contoh galati maaf kisah para rasul 6 ayat 5 usul itu diterima matthus 14 ayat 31 yesus segera yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata hai orang yang kurang iman kurang percaya lack of faith mengapa engkau bimbang jadi ternyata iman itu ada kadarnya ada yang kurang ada yang penuh tetapi yang penting disini adalah bagaimana seseorang itu orang percaya itu mengalami pertumbuhan mengalami pertumbuhan kalau kita lihat sebagai contoh cerita tentang seorang yang anaknya disembuhkan oleh yesus dalam markus pasal 9 ayat 24 dia katakan tolonglah aku percaya tolonglah ketidakpercayaanku help my unbelief dia percaya dan dia minta supaya Tuhan menolong ketidakpercayaannya bahkan yohanes pembapti sendiri sempat ragu ketika dia berpikir bahwa apakah yesus ini yang sudah lama kita tunggu ataukah kita harus menunggu lagi dia sempat ragu imannya apakah yesus benar-benar yang dijanjikan mesias yang dijanjikan tetapi walaupun demikian yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih besar daripada yohanes pembaptis yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan jadi intinya disini adalah iman yang bisa menjamin keselamatan kita ada tiga yaitu iman sebagai medium untuk menyambut pekerjaan penyelamatan Allah iman yang diekspresikan dengan perbuatan kasih dan yang ketiga adalah iman yang harus bertumbuh kita tidak sempurna dalam satu malam tetapi kita diharapkan untuk mengalami pertumbuhan di dalam perjalanan kerohania kita saya pikir itulah kualitas iman yang menyelamatkan tersebut pertanyaan yang penting untuk kita jawab pada bagian akhir dari pertemuan kita adalah bagaimana kita bisa bebas dari dosa agar kita hidup tidak melanggar hukum di dalam Roma 8 ayat 2 berkata roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut di dalam Kristus kita boleh bebas dari dosa dan dari maut itu adalah jawabannya Roma 8 ayat 4 mengajak kita semua supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh agar supaya kita hidup bebas dari dosa kita harus menerima Yesus dan kehidupan kita yang telah berada di dalam Yesus kita hidup di dalam roh di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melihatkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku inilah kunci bagaimana kita bisa hidup bebas dari dosa dan bagaimana kita boleh hidup untuk tetap setia di dalam menurut akan hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita kita telah belajar mengenai hukum dan kasih karunia kita telah mengetahui rahasia untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan seturut dengan hukum hukumnya kita perlu hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Yohani Yohani 15 berkata jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku Tuhan kiranya memberkati kita semua tatkala kita mau hidup di dalam Yesus dan hidup baginya dan kita boleh tetap setia kepada Tuhan mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga kami bersyukur oleh karena kami telah belajar bersama-sama tentang bagaimana pentingnya kehidupan kami di dalam Yesus Kristus oleh karena hidup kami sebagai manusia berdosa kami tidak layak untuk mendapatkan hidup yang kekal kami akan binasa oleh karena kami telah melakukan dosa dan hidup di dalam pelanggaran akan engkau tetapi melalui hukum kami diberitahukan tentang keberadaan kami yang mana kami adalah orang berdosa kami memerlukan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan masing-masing kami tolong kami agar kami dapat memiliki jaminan keselamatan di dalam engkau kiranya engkau akan memberkati masing-masing kami dan kehidupan kami agar hidup kami selalu layak di hadapan hadiratmu dan hidup kami boleh menjadi saksi dan menjadi terang Tuhan tentang kasih-Mu yang ajaib untuk menyelamatkan kami semua adalah doa kami di dalam nama Yesus kami mohon doa ini amin Terima kasih